Intro Hai Selamat siang Bro and sister Kali ini saya mau cerita tentang Prank Minum dulu ya Nah Kita baru saja Mendengar ada lagi Kerja prank Kemarin pada saat Pembagian hewan kurban Padahal kita tahu bahwa Belum lama ini kita dikagetkan Dengan adanya Orang Melakukan prank dengan memberi Sembako Kotak sembako berisi sampah Itu sangat memilukan, sangat menyakitkan hati Belum ingat, belum hilang dari Ingatan kita itu pada bulan Mei Sekitar Mei awal-awal Mei Tahun ini juga 2020 Muncul lagi Youtuber Yang perbuatannya Kendatipun Mereka anggap cuman prank Tapi itu Ya sangat menyakitkan Dan tidak perlu seharusnya Para Youtuber melakukan itu Dimana Dia mengisi kantong plastik hitam Sampah Pampers Lalu Membawa ke Ibu-ibu Dan menyatakan bahwa Ini isinya daging Itu teman-teman bisa google Itu beritanya di Di detik Dan media-media lain yang mengungkap itu Ini seharusnya tidak perlu terjadi Buat Youtuber Untuk mengejam Untuk mencari konten Yang mengerjakan orang Yang merugikan orang Itu hal-hal yang sangat Tidak bisa diterima Dan ini Akibatnya Patal Bagaimanapun juga Ibu yang menerima Kantong Daging Yang isinya sampah Itu sudah Melukai hatinya Nah kendatipun Anak Youtuber itu Sudah Melakukan permintaan Maaf Kepada ibu itu Dia telah melukai hatinya Dan itu tidak Teringat selalu Dalam pikirnya Dan suatu saat Ketika ada orang yang ingin Memberi Daging Dia juga mulai Mencuriga Punya pemikiran negatif lagi Nah Banyak orang mengejar Subscriber Agar Konten Youtube-nya Diikuti Oleh Followernya Dengan membuat Dengan menggunakan Berbagai cara Padahal Mereka tidak tahu Prank itu Merupakan Perbuatan Iblis Perbuatan Setan Percaya atau tidak Mari kita bahas Banyak yang mengatakan Bahwa Prank pertama kali itu Dilakukan oleh Pergantian Ketika mulai dimunculnya itu Kalender Masehi Bersirin dengan Nadanya April Mob Itu Padahal Nah ada juga Seorang Arkeolog dari Australia Bernama Marwick Well Nah dia Dalam karya tulisnya Rome in the East Bukunya Transformation of an Empire Nah dia bercerita bahwa Pada Saman kekaisaran Romawi Yaitu Di Mesir Di Mesir kuno Oleh Raja-Raja Pir'aun itu Sudah ada Jadi saya pikir bahwa Ini perbuatan Iblis Jujur aja Saya bilang bahwa Ini perbuatan Iblis Alasan saya Kenapa Saya mengatakan Bahwa ini Perbuatan Iblis Karena Prank itu Sebenarnya Sharing dengan Kehadiran manusia Di bumi Iblis waktu itu Menggoda Katakanlah mungkin Dia prank Kepada Nabi Adam Dengan menggoda Meminta Dia agar Memakan Menggoda Memakan Buah kuldi itu Yang sesungguhnya Oleh diarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Karena Iblis Mengprank Nabi Adam Ya Akhirnya kan Terjadi Perpindahan Dari alam surga Ke alam duniawi Karena itu Akhirnya Fatal sekali Nah itulah Asal mula Pranknya Sharing dengan itu Bahwa Kalau kita sudah Mengetahui Bahwa Prank ini Merupakan Hal yang Sangat Menyakitkan Bagi yang Diprank Sebaiknya Mungkin Youtuber untuk Bukan berarti Hilangkan itu Prank Tapi ya Carilah Konten-konten Yang bisa Melakukan Prank Agar yang kita Prank itu Tidak Marah Paling dia tersenyum Atau Tapi ya Liraput juga Buat prank Hal-hal yang Palsu Misalnya Mengajak teman-teman Buat prank Untuk Mendongkrak Kalau mau subscribe Kan gak Fair juga Jadi intinya Bahwa Marilah Kita Hentikan Prank Gak usah Isi konten Youtube Dengan Prank Yang Sangat Berbahaya Karena Kenapa Seperti Raja Gaisar Romawi Elagabus Itu Sampai Meninggal Dia tarik Kursinya Sejak saat Itulah Mulai Sering Prank Ketika Temannya Duduk Di kursi Langsung Ditarik Keluar Nah Disitulah Terjadi Hal Yang Sangat Berbahaya Saya pikir Begitu Jadi Boleh Kita Melakukan Prank Tapi Jangan Sampai Menyakitkan Hati Minta Maaf Juga Tidak Menyelesaikan Masalah Sudah Melukai Kalau sudah Luka Susah Lagi Diobati Saya pikir Begitu Bro Bye Selamat Beraktifitas